Pemirsa pada saat menjadi Gebernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo pernah mengeber sejumlah program pemerintah melawan banjir. Salah satunya adalah dengan membangun waduk di Jalan Brigif, Kelurahan Cimpedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun proses pembangunan waduk tersebut dalam satu tahun ini mangkrak atau terhenti. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai pembangunan waduk Jalan Brigif, kita akan bergabung bersama Cikal Multazam dan jurukamera Satria Eko Atmojo. Selamat pagi Cikal, ini bagaimana dengan pembangunan waduk Jalan Brigif saat ini? Apakah masih terhenti? Selamat pagi Elisa dan kami melihat di sini pembangunan dari waduk Brigif ini masih terhenti Elisa. Kami di sini melihat terbengkalai bahkan kami tidak melihat ada tanda-tanda pengerukan dan juga pengerjaan lebih lanjut dilakukan. Dan saya juga akan memperlihatkan langsung kepada Anda Elisa bagaimana kondisi terakhir di waduk Brigif di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini. Di sini bisa terlihat ada pipa terbengkalai. Bahkan pipa-pipa ini tersebar di sejumlah tempat, di mana tempat proyek ini dilakukan. Bahkan menurut keterangan dari warga, jika pada siang hari atau sore hari pipa-pipa ini dijadikan tempat bermain, tidak digunakan sebagaimana mestinya dan dioptimalkan. Dan juga kami melihat ada sejumlah alat berat, seperti ada beberapa unit eskavator atau backhoe. Di sini terlihat ada satu unit backhoe, namun lokasi cukup luas, Elisa, ada sekitar 6 hektare. Tadi kami sempat melihat ada sekitar 4 eskavator yang masih berada di sini. Juga dengan kondisi yang terlihat tidak siap untuk dipakai. Kita sama-sama mengetahui, Elisa, bahwa program atau proyek rencana ini merupakan dicanangkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Kita sama-sama merunut lagi ke belakang bahwa Presiden Jokowi Dodo pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, sudah meninjau ini sejak bulan April tahun 2014, artinya sudah satu tahun lebih tidak ada perkembangan yang signifikan dari proyek ini. Dan ini tentunya ada harapan bagi sejumlah masyarakat tentunya, karena menghadapi musim hujan, seringkali Jakarta terimbas banjir, dan banyak sekali ada ratusan titik rawan banjir di Jakarta, dan ini merupakan salah satu rencana atau upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi masalah banjir. Sejumlah informasi juga kami dapatkan di mana gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, ia menegaskan proyek ini tidak akan terhenti, akan terus dilanjutkan, namun kami juga belum mendapatkan informasi yang pasti, kapan ini akan dilanjutkan. Elisa? Iya, Cikal, sejauh ini apa kendala ataupun mungkin penyebabnya yang menyebabkan sehingga waduk atau pembangunan waduk Brigif ini terhenti? Jika kita, dari informasi sebelumnya atau kendala-kendala yang sudah ada sebelumnya, kendala ada di pembebasan lahan, namun pada saat itu sudah bisa diselesaikan, Elisa, di mana ganti rugi telah diberikan sesuai dengan harga yang JOP, namun ada masalah kali ini justru ada pencurian dari sejumlah alat-alat berat yang dilakukan oleh Oknum, kita tidak mengetahui pencurian ini dari mana, maka dari itu dari pencurian-pencurian ini, Gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama, sudah melepas atau memecat dari Kadis PU, atau sekarang kita mengenal dengan nama Binda Marga, karena ini disinyari sebagai penghambat adanya kelanjutan dari pembangunan waduk ini. Dan saat ini rencana masih sama seperti sebelumnya, Elisa, bahwa ini akan terus dilanjutkan sampai dengan 10,3 hektare, artinya masih ada beberapa hektare lagi yang nanti akan dibebaskan, dan waduk ini nantinya rencana akan menempuh kedalaman hingga 3 sampai 4 meter. Tentunya kita berharap, Elisa, permasalahan ini dapat selesaikan dengan secepatnya, agar nantinya waduk ini dapat didirikan atau dibangun dengan lancar, dan nantinya bisa bermanfaat tentunya yang dirasakan oleh warga, khususnya warga DKI Jakarta. Elisa. Baik, terima kasih Cikal Multazam dan juga Satrio Admojo melaporkan langsung dari Jagakarsa, Jakarta Selatan.